Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Desa Maju, Pak Dekar Kita akan ngobrol dengan Kak Desenggela Simpli So Di ujung telpon pagi hari ini Kak Simpli, selamat pagi Halo, selamat pagi juga, Des Salam sehat, salam tangguh Tidak, aman-aman saja Oke, baik Pak Kades Ini faktor penentu apa ini? Atau faktor keberhasilan apa Yang membuat Desenggela ini Masuk dalam kategori Desa Maju? Baik, terima kasih banyak Sebelumnya terima kasih Kemudian Salam sehat buat kita semua Dari seluruh warga Kabupaten ND Beberapa faktor yang membuat Desenggela ini Bisa dikategorikan tahun-tahun terakhir ini Jadi Desa Maju itu Yang pertama itu Itu proses penilaian itu Dari Kementerian Desa Jadi ada beberapa hal yang dinilai itu Yang pertama itu Indeks ketahanan sosial Indeks ketahanan sosial ini Ada beberapa bidang yang dinilai itu Yang pertama itu Meliputi kesehatan Kesehatan Di Desenggela ini Kalau aset Aset untuk kesehatan Pelayanan kemasyarakat itu Sudah Yang pertama itu memenuhi persyaratan Fasilitas dari gedungnya Pengobatannya Apa segala macam Itu sudah masuk di Kategori Desa Maju Dan Tenaga kesehatan itu Yang didanai dari Dana Desa itu Di sini dua orang Jadi untuk Yang pertama Fasilitas dengan tenaganya itu Sudah mumpuni Kemudian jarak Kebetulan Desa Maju ini Berada di satu lokasi Satu tidak terpisah-pisah Jadi untuk jarak Apa segala macam Itu sudah Memenuhi persyaratan Kemudian yang kedua itu Dalam bidang pendidikan Desenggela ini Sudah masuk Luminasi Karena di sini Terdapat Lima sekolah Jadi dari Papu Eka Dua SD Dan satu SMP Dan keseranaan pendidikan Sudah mumpuni Kemudian memenuhi persyaratan Kemudian dengan jaraknya Juga seperti tadi Di Bisan Kesehatan Sama ya Ya Jaraknya itu sudah Memenuhi persyaratan Kemudian dalam bidang Dalam bidang sosial itu Ini Denggela ini kan Sistem sosial kemasyarakatan itu Sangat tinggi yang pertama itu Yang pertama Faktor gotong royongnya Solidaritas masyarakatnya itu Sangat tinggi Kita ambil contoh saja Dalam berbagai macam Kegiatan-kegiatan masyarakat Masyarakat ini itu Kerjasama dan peranserta Masyarakatnya itu Sangat baik Kemudian Kalau dalam yang kedua Itu Toleransi Tinggilan itu Karena dengan toleransi itu Tidak bedakan dia Karena disini Dua Dua keyakinan Dari muslim Dengan katolik Jadi Dari Toleransi itu Sangat tinggi Kita ambil contoh Natalan Pasca Kemudian itu Yang katolik punya itu Ada beberapa Warga muslim Itu yang berperanserta Yang pertama itu Yang paling kentara itu Dalam bidang keamanan Saat kita ibadah Kemudian Kalau muslim Ada Hari-hari Raya besar muslim Itu kita Orang kita juga Di Ngella ini Yang beragama katolik Juga tidak Tidak hanya Nonton saja Dalam bidang keamanan Apa segala macam Yang kegiatan itu Warga Semua Yang ketiga itu Dalam segi Keamanan Keamanan itu Dinggailah ini Yang dari Tahun 2023 ini Mencunakan Program Belajar Jadi ada yang Kegiatan-kegiatan Dimana Bunyi-bunyian itu Gong belajar Itu bahasanya Gong belajar Jadi dari Dari jam Tujuh Pagi Sampai jam Satu Siang Itu tidak ada yang Namanya huru-hara Apa bunyi-bunyian Karena Kita menjaga Karena disini Aktivitas proses Belajar Mengajarnya Ada Kantoran Gong belajar Itu yang kita Canangkan Kemudian Yang kedua Yang berikut itu Pemukiman Pemukiman itu Dari Indeks yang kami buat Indeks desa membangun Itu Gila Memiliki beberapa Air bersih Itu yang dikelola Secara baik oleh Masyarakat Masyarakat memiliki Pemenuhan Air bersih itu Ada Kemudian Akses Fasilitas Jadi Dinggela ini 98% Itu Masyarakat Sudah memiliki Air bersih 90% Kemudian Dengan jamban Itu Dinggela Air bersih Dan jamban Itu 98% Jadi Yang Berikut Listrik Sebanyak Untuk Yang pertama PLN Dan pemerintah Itu untuk Pasokan listrik Dinggela Jadi Dinggela Tidak Ada Masalah Walaupun Masih Ada Rumah-rumah Yang Belum Terhabisan Tapi 99% Gila Memiliki Penarangan Sendiri Kemudian Untuk Informasi Itu Dari Segini Informasi Gila Sudah Masuk Dalam Sistem Informasi Yang Baik Karena Jaringan Internet Informasi Informasi Sudah Masuk 4G Sudah 4G Jadi Informasi Dinggela Ini Sudah Tidak Termasuk Desa Tertinggal Makanya Dinggela Ini Masuk Dalam Kategori Desa Maju Baik Jadi Ini Banyak Sekali Faktor Penentu Tadi Sudah Dijabarkan Sudah Dijelaskan Oleh Pak Kades Di Pagi Hari Ini Data Untuk 2023 Begitu Bahwa Dijelaskan Masuk Dalam Kategori Desa Maju Nah Bagaimana Dengan Di Tahun Sebelumnya Dijelaskan Masuk Di Dalam Kategori Seperti Apa Ini Kalau Ini Data Ini Kan 3 Tahun Terakhir Ini 2021 Kemarin Itu Dari Data Asib Desa Itu Tahun 11 Dijelaskan Masih Di Bawah Standar Desa Desa Tertinggal Itu Tahun 2021 Setelah Tahun 2022 Gila Mulai Naik Peringkat Satu Lagi Dari Naik Satu Tingkat Yaitu Dari Desa Tertinggal Ke Desa Berkembang Hari Tahun 2023 Ini Hasil Kerja Dari Semua Aparat Kemudian Masyarakat Segala Macem Itu Jadi Kita Sudah Naik Ke Satu Bahwa Desa Gila Ini Sudah Ditentukan Sebagai Desa Maju Oke Dan Ini Harus Tetap Dipertahankan Begitu Pak Kades Ya Pastinya Seperti Itu Oke Baik Pak Kades Ini Sudah Ada Banyak Sekali Peningkatan Begitu Ya Naik Dua Tingkat Ini Tidak Main-main Ya Dari Awalnya Berstatus Desa Tertinggal Kemudian Masuk Ke Desa Berkembang Dan Sampai Di Titik Ini Adalah Desa Maju Begitu Ya Apa Kiat Sukses Ini Ya Trik-trik Yang Sudah Di Ini Sudah Dilaksanakan Oleh Masyarakat Desa Gila Oke Kiat-kiatnya Ini Dari Awal Pemerintahan Di Tahun Yang Terakhir Terakhir Ini Yang Bikin Satu Wilayah Ini Maju Kita Bagaimana Kita Melakukan Proses Pendekatan Pemberian Pengertian Kepada Masyarakat Bahwa Hidup Ini Tidak Harus Butuh Kita Menerima Uluran Tangan Kemudian Yang Paling Pertama Yang Saya Buat Itu Merubah Pola Pikir Masyarakat Dulu Kita Rubah Secara Pelan-pelan Kita Belajar Untuk Merubah Pola Pikir Masyarakat Bahwa Kalau Bukan Kita Sendiri Yang Membangun Pribadi Kemudian Membangun Lingkungan Membangun Desa Ini Siapa Lagi Yang Untuk Membangun Kampung Ini Jadi Kita Memberi Semangat Bahwa Mari Kita Rubah Pola Pikir Pola Pola Lama Bukan Untuk Meninggalkan Semua Pola Itu Tapi Paling Kurang Kita Agak Lebih Majulah Sehingga Cila Ini Tidak Lagi Dikategori Di Tahun 2021 Desa Miskin Desa Miskin Atau Desa Tertinggal Dengan Hasil Kegatakan Semua Stakeholder Di Kantor Desa Para Desa Semua Dari Distansi Terkecil RTRW Dusun Makanya Di Tahun 2003 Puji Tuhan Desa Maju Sebagai Desa Maju Di 2023 Nah Saat Ini Desa Gela Sudah Menyandang Predikat Sebagai Desa Maju Profisiat Untuk Pak Kades Dan Jajaran Dan Untuk Semua Masyarakat Gela Nah Apa Yang Menjadi Harapan Impian Cita-cita Untuk Gela Kedepannya Ini Setelah Jadi Desa Maju Apakah Punya Keinginan Atau Cita-cita Ingin Menjadi Desa Wisata Begitu Pak Kades Silahkan Pak Kades Apa Yang Menjadi Harapannya Saya Di Tahun Ini Kami Melakukan 2023 Ini Kami Belum Bermimpi Terlalu Jauh Karena Harus Butuh Proses Iya Ini Dari Awal Tahun Ini Kami Sudah Melalui Sedikit-sedikit Melakukan Pembanan-pembanan Kecil Yang Ada Di Kampung Yang Paling Pertama Seperti Bermuda 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 Makanya Tuhan Di Enam Bulan Semester Pertama Ini Ada Beberapa Responden Datang Dari Masyarakat Luar Datang Melakukan Penilaian Bahwa Ada Kemajuan Ada Peningkatan Hanya Kami Puji Tuhan Kalau Desa Kami Sudah Dianggap Sebagai Desa Yang Sudah Bisa Melayu Dan Berkembang Jadi Kiat-kiat Kami Harapan Saya Harapan Saya Yang Pertama Untuk Saya Biasa Katakan Begini Kita Ini Diamanatkan Oleh Negara Yaitu Negara Dimana Di Dalam Negara Ada Masyarakat Ada Warga Mari Kita Menjadi Satu Pelayan Yang Baik Buat Mereka Karena Kita Ini Pengabdi Jadi Mari Kita Abdi Jangan Lihat Ini Berapa Yang Diberi Oleh Negara Jumlahnya Berapa Tidak Penting Yang Pertama Adalah Niat Kita Itu Pelayanan Harapan Saya Masyarakat Itu Bahwa Mari Kita Pupuk Kerjasama Niat Baik Kita Untuk Majukan Gila Ini Lebih Baik Mudah Mudahan Di Beberapa Tahun Kebelakang Bisa Jadi Desa Mandiri Amin Amin Jadi Puncak Tertinggi Adalah Desa Mandiri Setelah Desa Maju Pak Kadis Desa Mandiri Berarti Desa Ini Sudah Sendiri Tidak Perlu Harus Ada Bantuan Pemerintah Tapi Paling Kurang Kita Berpikir Untuk Mendiri Mari Kita Mendiri Dulu Baik Itu Saja Pak Kadis Terakhir Ini KRI Kami Harapkan Untuk Tetap Berdialog Dengan Harapan Bahwa Dengan Bantuan Bantuan Fasilitas Negara Seperti Hari Ini RRI Mari Kita Sama-sama Komosi Bahwa Di Kabupaten ND Ini Di Bumi Indonesia Ini Salah Satu Desa Di Kabupaten Ini Masih Ada Satu Desa Yang Benar-benar Asli Budaya Agung Segala Macam Siap Siap Pak Kadis Oke Pak Kadis Terima kasih Untuk Waktunya Salam Untuk Semua Dan Juga Untuk Masyarakat Gela Sukses Selalu Pak Amin RRI Bisa Anda Dengarkan Di Bau Meri Di Frekuensi FM 88,7 Bayi Dan Bajawa Di FM 91,7 Hai Meri Di FM 97,3 Labuan Bajo Di FM 90,9 Bajawa 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 Bajawa